Tiga hari setelah malam G30S, Tanti lalu menghilang dari rumah, meninggalkan tiga anak lelakinya yang masih kecil. Namun belakangan, baru terungkap bahwa Tanti menyusul Airit ke Boyolali dan bertemu Bupati Boyolali, yang juga tokoh PKI. Hingga pada suatu hari, seorang utusan dari Partai Komunis Soviet menemui Iba dan Alia, serta mengabarkan bahwa sang Aya telah ditembak oleh aparat Indonesia. Begitu mengetahui kedua anak itu masih kecil-kecil, dua petugas lalu menyarungkan pitolnya dan pergi. Aku betul-betul gemetar. Kami selamat karena umur. Ujar ilham Airit mengenang. Pada malam 30 September 1965, Su Tanti sedang bertengkar dengan dayan Aidit. Tanti ingin suaminya tetap tinggal di rumah dan tidak mengikuti kemauan para penjemputnya. Namun Aidit memilih untuk pergi. Tiga hari setelah malam G30S, Tanti lalu menghilang dari rumah, meninggalkan tiga anak lelakinya yang masih kecil. Namun belakangan baru terungkap bahwa Tanti menyusul Aidit ke Boyolali dan bertemu Bupati Boyolali yang juga tokoh PKI. Su Tanti tidak berlama-lama tinggal di Boyolali. Ia kemudian kembali ke Jakarta dengan cara menyamar. Tanti dan Pak Bupati berpura-pura menjadi suami istri. Agar aksi penyamaran ini sukses, dua orang bocah kemudian diangkat sebagai anak angkat. Suami istri palsu ini kemudian mengontrak sebuah rumah di Cirendau, Jakarta. Sandiwara itu berhasil hingga berbulan-bulan sampai pada akhirnya para tetangga curiga karena Pak Bupati ini selalu mengatakan inci-inci kepada istrinya. Sikap dua anak angkatnya pun mencurigakan. Mereka tidak pernah manja kepada orang tuanya. Semenjak kecurigaan tetangga itulah, akhirnya penyamaran mereka terbongkar. Mereka kemudian ditangkap aparat. Sutanti bukan merupakan wanita biasa-biasa saja. Kakeknya, Kusumo Dikdo, adalah Bupati Tuban yang pertama. Ibu Tanti, Siti Aminah, adalah keturunan Ningrat Minang dan teman sekolah Sutan Syahrir. Tanti masuk sekolah kedokteran di Semarang atas biaya RM Susalit, saudara sepupu ayahnya, yang juga putra tunggal Raden Ajengkartin. Setelah menikah dengan Aidit, Tanti memperdalam ilmu kedokterannya di Korea dan menjadi dokter ahli akupuntur yang pertama di Indonesia. Setelah ditangkap aparat, Tanti berpindah dari satu penjara ke penjara lainnya hingga 1980. Di antara tahanan Kodim 66 dan penjara Bukit Duri, dalam sel ia kerap membuat baju untuk anaknya meski selalu salah ukuran karena dia selalu menduga anak-anaknya masih kecil. Begitu dipakai bajunya kekecilan. Selama kurang lebih 16 tahun, Su Tanti tidak berjumpa dengan anak-anaknya karena paman yang mengasuh anak-anaknya itu tak berani membawa mereka menjenguk ibunya di Bukit Duri. Setelah bebas dari penjara, Tanti masih sempat berpraktek sebagai dokter dan setelah 9 tahun diterap penyakit, Tanti kemudian wafat pada tahun 1991. Ibaruri Putri Alam dan Ilya Aidit, dua putri dan Aidit, terakhir bertemu sang ayah ketika berlibur ke Jakarta pada Mei sampai September 1965. Namun menurut Ibaruri, ada hal yang aneh dari liburan kali ini. Sang ayah kerap menatap anak sulungnya itu secara sembunyi-sembunyi. Iba bersama ibunya telah tinggal di Moskow, Rusia pada 1958. Saat itu ia masih remaja. Setahun kemudian, Ilya yang baru berumur 8 tahun menyusul sang kakak untuk tinggal di Rusia. Setelah peristiwa G30S, kedua remaja itu tak tahu sama sekali keadaan keluarganya di Indonesia. Di berbagai media masa, beredar berbagai macam informasi. Ada yang memberitakan bahwa Aidit telah mati dan ada pula yang mengatakan bahwa Aidit melarikan diri ke Hongkong dengan kapal selam. Hingga pada suatu hari, seorang utusan dari Partai Komunis Soviet menemui Iba dan Ilya serta mengabarkan bahwa sang ayah telah ditembak oleh aparat Indonesia. Koran-koran mengabarkan Aidit ditembak mati di Boyolali 23 November 1965. Kedua gadis remaja itu kemudian berkelana dari satu negara ke negara lain. Pada 17 Februari 1970, mereka pindah ke Beijing, China lalu ke Burma sebelum akhirnya menetap di Paris hingga sekarang. Iwan Aidit dan si kembar Ilham dan Irfan Setelah sang ayah Dan Aidit pergi pada malam 30 September 1965, sang ibu menghilang beberapa hari kemudian. Iwan, Ilham, dan Irfan kemudian diasuh oleh sang kakek Abdullah Aidit. Ketika itu mereka bersekolah di SDG kini. Ilham dan Irfan kelas 1, sedangkan Iwan kelas 6. Tiga anak ini kemudian dijemput om bayi, adik lelaki Sutanti yang bekerja sebagai direktur perusahaan pelayaran Jakarta Lyon. Dari rumah paman yang dikebayoran, ketiga anak itu lalu dipindahkan ke Bandung dan menetap di rumah Paul Mulyana, saudara lain ibu mereka. Setelah Paul pindah ke Belanda untuk meneruskan kuliah, ketiga anak Aidit itu lalu pindah ke rumah saudara Paul lainnya yang bernama Johannes Mulyana. 10 tahun mereka tinggal bersama keluarga itu. Mereka sekolah di SMP Aloisius, Bandung. Ilham selalu teringat akan pengalaman pahit ini. Ketika berusia 9 tahun, 4 orang petugas datang ke rumah Johannes dan bertanya, betulkah ia memelihara anak-anak Aidit? Johannes mengangguk membenarkan. Johannes lalu mengajak petugas itu ke halaman di mana Ilham dan Irfan tengah main klereng saat itu. Begitu mengetahui kedua anak itu masih kecil-kecil, dua petugas lalu menyarungkan pitolnya dan pergi. Ujar Ilham Aidit mengenang. Dan beruntungnya, Iwan yang sudah agak besar sedang tidak ada di rumah ketika petugas itu datang ke rumah Johannes. Ketika bersekolah di SMA Canisius, Ilham kerap berkelahi karena sering dibuli sebagai anak Dan Aidit. Seorang rohaniawan katolik M.A. Brower yang mengajak di sekolah menasehati Ilham Agartabah. Yang penting sekolah setinggi mungkin, itu membuat kehidupan lebih baik. Ujar Brower, sebagaimana dikisahkan Ilham. Dari Brower, Ilham mengetahui bahwa terdapat versi lain mengenai peristiwa 30 September. Sedangkan Irfan Aidit sebaliknya, melewati hari-hari itu dalam diam. Ilham kemudian kuliah di jurusan Arsitek Universitas Parayangan, Bandung. Ilfan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan Iwan di Institut Teknologi Bandung. Ilham Aidit adalah seorang yang gemar dengan kegiatan mendaki gunung dan menjadi anggota kelompok pecinta alam Wanadri. Disitulah dia mengenal Letnan Jenderal Sarwo Edwi Bowo, komandan pasukan khusus yang membasmi PKI PASKA G30S. Sarwo Edi adalah anggota kehormatan Wanadri. Menurut Ilham, ia bertemu pertama kali dengan Sarwo Edi pada tahun 1981 sewaktu ia dilantik menjadi anggota Wanadri. Aku didekap sama dia. Tidak lama, hanya belasan detik. Keduanya bertemu pada 1983 dalam sebuah acara pelantikan anggota baru Wanadri di Kawah Upas, Tangkuban Prahu. Saat itu Ilham menjadi komandan operasi pendidikan dasar Wanadri. Sekitar pukul 6.30 pagi, Sarwo Edi mendatanginya. Kamu sekarang jadi apa? Saya menjadi kepala operasi. Bagus. Sarwo Edi kemudian meminta waktu kepada Ilham untuk berbicara berdua. Mereka menyingkir ke tebing Kawah Upas. Sarwo Edi bertanya tentang kabar dan kuliah Ilham. Aku jawab lancar, meski sebenarnya tidak begitu lancar. Sarwo Edi lalu berkisah tentang penistiwa 30 September 1965 itu. Kamu bisa menerima ini kan? Sarwo Edi ujar Ilham saat itu tidak meminta maaf padanya. Namun Ilham merasa lega. Ini bentuk rekonsiliasi yang lengkap. Setelah lulus menjadi arsitek pada 1987, bersamaan dengan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan screening terhadap anak-anak mantan anggota PKI. Sang kakak, Iwan Edi dikeluarkan dari sebuah perusahaan ternama setelah identitasnya sebagai anak ketua PKI terbongkar. Ilham pun selalu pindah-pindah pekerjaan. Mereka membuat aku tidak betah supaya keluar. Ilham lalu membuka usaha sendiri di bidang arsitektur pada 1992. Ilham lalu menetap di Bandung setelah tinggal di Bali selama 10 tahun. Ia juga kerap bolak-balik Aceh, ikut serta dalam proses rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Irfan kini menetap di Cimahi, Jawa Barat. Sedangkan Iwan menjadi warga negara Kanada dan bekerja di sebuah perusahaan pertambangan. Pada 1980, ketiga anak laki-laki itu akhirnya bertemu Sang Ibunda dan mendapat kontak dengan Iba dan Ilya di Paris. Terima kasih telah menonton!